Informasi berikutnya, pemirsa Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah hingga minggu malam masih mengeluarkan lava pijar dan juga awan panas. Ya, dan status Gunung Merapi berada pada level siaga. Warga diimbau meningkatkan kewaspadaan dengan tidak beraktifitas radius 5 hingga 7 km dari puncak Merapi. Kamera pengawas BPP TKG Yogyakarta minggu malam kembali merekam semburan lava pijar dan awan panas guguran Gunung Merapi. Semburan lava terjadi pukul 20.40 waktu Indonesia Barat dengan jarak luncur 2.000 meter mengarah ke barat daya, ke kali bebeng atau kerasak. BPP TKG menyebut, aktivitas vulkanik yang masih fluktuatif disebabkan masih tingginya kandungan magma dalam yang terus naik ke permukaan kawah. Kira jaraknya 33 km. Ini tidak kemudian berarti bahwa erupsinya sangat besar gitu, karena ini tergantung dengan kekuatan angin juga. Tapi memang intensitas erupsi yang terjadi hari ini itu terhitung cukup besar. Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dengan tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 hingga 7 km dari atas puncak. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, AY News melaporkan. Ya langsung saja untuk mengetahui update kondisi terkini, Merapi, siang ini kita bergabung bersama kontributor Magelang, ada Puji Hartono. Selamat siang Mas Puji, bagaimana saat ini kondisi Merapi? Kita lihat ini masih banyak debu-debu ya di sana ya sepertinya? Ya, saat ini saya berada di desa Gerinjing yang berjarak 6 km dari puncak Gunung Merapi. Ya, dapat dilihat di sekitar saya masih ada beberapa abu dari yang sisa-sisa hari Sabtu sama kemarin yang terbawa oleh angin gitu. Ya, Puji, imbauan BMKG setempat untuk kondisi Merapi pada hari ini seperti apa? Ya, dapat saya laporkan tadi dari hasil pos pemantauan di pos babatan, dan sejak tadi malam pukul 00 hingga pukul 6, satu kali guguran awan panas. Tapi sejak kemarin dari jam 12 hingga tadi pagi, terdapat total ada 8 guguran awan panas mengarah ke Baradaya gitu. Di area mana yang dampaknya terlihat begitu parah begitu, Puji? Ya, kalau di daerah wilayah Kabupaten Matelang sendiri, yang dampak terparah ya ini ada di Ketamatan Nunggu, kecuali di desa Gerinjing, karena desa ini adalah terdekat dari Gunung Merapi gitu. Warga di sana sudah mulai mengungsi? Kalau mengungsi, warga di desa Gerinjing belum pernah mengungsi. Mereka masih menunggu instruksi dan informasi dari pihak terkait, apakah mereka komunikasi atau belum. Dan aktivitas mereka juga masih seperti pada umumnya dan beraktivitas normal seperti biasanya. Oke, Puji Hartono, kontributor INews, terima kasih atas informasinya. Stay safe di sana, Puji dan selamat bertugas kembali. Selamat pagi.